Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mahasiswa yang saya sayangi saya akan melanjutkan untuk topik perkulian masih lanjutan kesehatan jiwa dalam berbagai perspektif yang sudah disampaikan di video yang sebelumnya mari kita mulai nah, oke tadi sudah ada pengantar tentang apa itu keperawatan jiwa apa itu areanya apa corenya dan juga bagaimana di awal tadi sudah saya jelaskan bagaimana ciri-ciri sehat jiwa dan gangguan jiwa nah, sekarang kalau kita berbicara tentang kesehatan jiwa kesehatan jiwa itu sangat holistik ya dipengaruhi oleh hal yang holistik bio, psiko, sosio, spiritual dalam hal ini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu dari perspektif biologis jadi seseorang itu menjadi sehat jiwa atau menjadi gangguan jiwa sangat tergantung dari kita percaya keperawatan itu juga didasari oleh faktor biologisnya ya, kita mendasari atau kalau kita memberikan asuhan keperawatan juga harus mencermati tentang kondisi biologisnya apa organ biologis yang sangat berperan di dalam kesehatan jiwa ya, betul yaitu otak ya, sistem syaraf pusat sistem syaraf pusat itu kalau kita keperawatan jiwa ya atau kesehatan jiwa ada dua hal yaitu bagian cerebrum dan juga nanti akan saya sampaikan tentang neurotransmitter nah disini sistem syaraf pusat cerebrum mungkin di pelajaran anatomi di awal di IDK sudah disampaikan ya bahwa cerebrum itu terdiri dari lobus ada lobus frontalis atau frontal lob fungsinya apa fungsinya adalah mengorganisasikan mengontrol organisasi dari pikiran gerak tubuh memori emosional dan moral behavior atau perilaku nah, kalau kita dikaitkan dengan schizofrenia maka orang dengan schizofrenia itu mungkin saja akan nampak adanya ketidakmampuan untuk memusatkan perhatian kemudian juga bisa terjadi hiperaktif dan demensia berhubungan dengan diagnosa-diagnosa schizofrenia atensi defisit dan hiperaktif dan juga demensia jadi kalau ada seseorang mengalami demensia maka kemungkinan besar ada gangguan pada lobus frontal biasanya demensia dialami oleh lansia jadi fungsi dari lobus frontal itu sudah mengalami penurunan nah, contohnya seperti itu kemudian lobus yang selanjutnya adalah lobus parietal nah, disini lobus parietal ini tugasnya apa secara umum dia adalah menginterpretasikan sensasi dan rasa kemudian juga sentuhan kemudian orientasi spasial masih di lobus di sistem cerebrum atau di bagian cerebrum bahwa kita ingat juga ada lobus temporal lobus temporal itu ada di bagian ini pinggir nah, di lobus temporal ini dia mengatur apa? mengatur rasa pendengaran ya penghidu pendengar memori dan mengekspresikan emosi jadi pada pasien-pasien yang dia mengalami halusinasi gitu pendengaran atau penghidu maka kemungkinan pada lobus temporal inilah yang mengatur tentang hal itu selanjutnya ada lobus osipital ya, disini dia mengkoordinasikan bahasa visual interpretasi ya jadi penglihatan jadi kalau orang-pasien terjadi halusinasi penglihatan kemungkinan ada di lobus osipital yang mengalami gangguan fungsinya ya, oke selanjutnya di sistem sarap pusat ada yang namanya neurotransmitter neurotransmitter itu merupakan penghantar ya dia merupakan semacam zat kimia yang berfungsi untuk menghantarkan fungsi dari tadi masing-masing bagian dari otak ada neurotransmitter itu beberapa hal yang disebutkan disini yang wajib kita ketahui supaya kita nanti kaitannya dengan psikofarmaka itu bisa memahami jadi ada yang pertama yang terkenal sekali adalah dopamine dopamine ini tugasnya adalah berperan zat kimia yang menghantarkan pada fungsi kontrol komplek movement jadi pergerakan motivasi jadi kalau ada orang yang mengalami lag motivation itu fungsi penghantarnya bisa terjadi kegangguan jadi seorang mengalami gangguan jiwa itu bisa karena fungsi cerebrumnya bisa fungsi neurotransmitternya sebenarnya mungkin cerebrumnya itu berfungsi baik tapi jika neurotransmitter yang menghantarkan ini tidak baik maka akan terjadi gangguan pula nah disini selain dopamine berfungsi pada motivation juga fungsi kognitif dan juga respon emosional yang reguler kemudian ada yang kedua serotonin serotonin ini bertugas untuk meregulasikan atau mengatur emosi kontrol food intake ya jadi mengontrol masukan makanan jadi misalnya ada orang yang mengalami gangguan panggada fungsi makan contohnya apa namanya dia tidak mau makan sehingga kalau di dalam serotonin ini seseorang yang mengalami penurunan pada serotonin maka biasanya dia akan mengalami ketidakmampuan atau ketidakmauan untuk makan jadi tidak merasa rapar tidak punya lost appetite kehilangan nafsu makan gitu ya kemudian gangguan pada fungsi tidur dan juga fungsi bangunnya pain control atau kontrol nyeri juga bisa pada sexual behavior atau perilaku seksual kemudian ada yang selanjutnya asetilkolin asetilkolin ini mengatur pada irama tidur dan bangunnya ya ini biasanya mengalami penurunan pada Alzheimer jadi orang yang mengalami Alzheimer itu biasanya mengalami dan pasti mengalami gangguan fungsi tidur berarti ada penurunan pada fungsi asetilkolin kemudian yang keempat histamin histamin mempunyai kontrol pada kewaspadaan kemudian pada reaksi alergi kemudian cardiac stimulation jadi ini biasanya pada orang yang mengalami psikosomatis jadi dia apa namanya sebenarnya tidak dia misalnya mengalami penurunan pada fungsi histamin ini atau perubahan pada fungsi neurotransmitter histamin ini maka dia akan terjadi alergi jadi alergi itu mungkin saja dihubungkan atau seringkali dihubungkan dengan gangguan psikosomatis kemudian GABA itu sebagai modulat yang mengatur dengan fungsi neurotransmitter termasuk dopamine serotonin aceltiskolin dan histamin kemudian ada eprineprin dan norepineprin ini pada atensi atau perhatian juga mood dan memori sedikit nanti anda bisa searching sendiri bisa belajar sendiri tentang neurotransmitter ini supaya lebih jelas atau bisa didiskusikan di forum kemudian selain itu di dalam fungsi biologis itu sangat meyakini bahwa hereditas dan genetik itu mempengaruhi kesehatan jiwa jadi pada kondisi ini ada beberapa contoh misalnya pada penyakit alzheimer itu terjadi defek pada kromosom 14 dan 21 link with defek di kromosom 14 dan 21 ini jadi sebenarnya semua penyakit itu ada kaitannya dengan hereditas atau genetik contohnya misalnya diabetes itu juga ada peran genetik disitu kalau orang tuanya ada yang mengalami DM anaknya ada yang mempunyai potensi atau risiko mengalami DM sama saja di dalam kesehatan jiwa ini di otak pun organ otak itu mempunyai atau di dalam fungsi kromosom itu mempunyai genetik yang diturunkan jadi sama saja tergantung nanti dia bisa mengendalikan tidak faktor resiko yang bisa memunculkan penyakit tersebut atau gangguan tersebut nah tadi salah satu contohnya adalah Alzheimer kemudian Schizofrenia itu juga kemudian Mood Disorder Autism dan ADHD itu ada fungsi apa namanya hal genetik dalam kromosomnya dalam hal-hal yang diturunkan demikian juga seperti dengan penyakit-penyakit lain jadi sama saja nah yang selanjutnya tadi kita sudah membicarakan tentang biologis nah selanjutnya kita akan mengkaitkan atau perspektif kesehatan jiwa itu dari psikoanalisis atau psikososial ya jadi mahasiswa yang saya banggakan kalau Anda pernah mendengar nama Sigmund Freud ya Sigmund Freud itu sering disebut sebagai bapak psikoanalisis jadi kalau Anda baca biografinya Sigmund Freud dia itu adalah sebenarnya bukan psikolog nah ini untuk apa namanya pengetahuan aja ya jadi Sigmund Freud itu adalah seorang dokter tapi dia lebih menyukai dunia penelitian sehingga suatu saat walaupun dia juga praktek juga jadi dia dokter umum jadi dia juga bukan psikiater tapi dia adalah dokter umum yang tadinya juga dia selain praktek dia juga bekerja di laboratorium dan dia sangat tertarik dengan dunia penelitian penelitiannya yang dulu-dulu itu tidak ada kaitannya dengan kesehatan jiwa tetapi berhubungan dengan misalnya mencit gitu ya ada kadal dan lain sebagainya kalau kita baca biografinya ceritanya seperti itu nah suatu saat pada saat dia praktek klinik itu praktek sebagai dokter umum dia menemukan dan bisa menganalisis kok pasien ini kok begini ya pasien ini kok begini akhirnya dia meneliti dan dia menemukan kesimpulan dari penelitiannya itu bahwa salah satu kuatnya adalah begini your behavior today is directly or indirectly affected by your child days or experience jadi perilaku kita sekarang ini perilaku anda sekarang ini atau kita ya kita bisa merefleksikan ke kita juga itu secara langsung atau tidak langsung itu sangat berhubungan dengan masa-masa kecilnya kita dulu atau pengalaman kita di masa kecil dulu ini menarik sekali ya nanti kita satu persatu kita akan membahasnya yang pertama kalau kita di dalam Sigmund Freud ini kita pacip mengetahui teorinya psychoanalisis Sigmund Freud ini dengan struktur personality structure personality structure yang terdiri dari it ego dan super ego apa itu it ego dan super ego ini anda bisa mengingatnya ketika nanti menganalisis diri sendiri atau orang lain itu bisa dikaitkan walaupun ada orang-orang juga yang tidak berpaham Sigmund Freud ada beberapa orang yang tidak setuju ya namanya ilmu pengetahuan ya tapi beberapa hal bisa kita ambil di situ nah yang pertama it it ini terbentuk pada usia 4-5 bulan it ini bersifat impulsif atau instektual drive jadi insting arahan insting it itu jadi kalau kita lihat anak-anak bayi usia 4-5 bulan atau balita anak-anak usia 4-5 bulan itu dia prosesnya adalah ini ya jadi ada tiga I want to I want to jadi semuanya aku ingin belum ada yang mengendalikan yang lain jadi anak 4-5 bulan itu biasanya dia sudah bisa mulai belajar rangka dia akan mendekati benda-benda yang menarik perhatian dia jadi insting saya kira hewan pun juga punya insting ketika dia ada sesuatu yang menarik di depannya atau punya keinginan itu dia akan otomatis nah insting ini yang dinamakan it itu jadi I want to pleasure principle jadi misalnya ini salah satunya dia ingin sesuatu maka dia akan berusaha itu tapi karena bayi itu keterbatasan bicara maka biasanya dia semuanya akan diujudkan dengan cara menangis atau anak-anak itu akan diujudkan dengan cara menangis dan misalnya dia mainannya diambil mainannya yang sedang dipegang diambil dia akan nangis nah itu mulai belajar atau mulai tumbuh pada usia 4 atau berkembang pada usia 4 sampai 5 bulan ini I want to psychological need sorry physiological need jadi misalnya lapar dia makan dia lapar jadi kalau benar anak itu mulai apa namanya memasukkan tangannya ke mulut itu usia 4 sampai 5 bulan dia lapar dia ngenyot tangannya dia pengen mimik susu dia ngenyot tangannya itu psychological need I want to I want to primary process jadi disini proses-proses primer jadi misalnya contohnya yang keinginan dia ingin mendekati sesuatu sorry yang prinsip itu contohnya misalnya dia pipis dia menangis dia sudah bisa mengidentifikasi saya pengen pipis maka dia bisa dengan nangis jadi disini it itu bersifat impulsif impulsif itu apa namanya keinginan pokoknya saya pengen ini pokoknya I want to jadi tiga hal tadi itu ya pleasure principle physiological needs dan primary process nah yang kedua adalah ego nah di ego ini eksekusinya eksekutif dia sudah mulai tadi itu adalah keinginan misalnya lapar pipis atau pengen digendong dan lain sebagainya itu instingnya nah keinginannya instingnya ego ini yang melaksanakan mengeksekusi misalnya contohlah ada makanan menarik di meja warnanya cerah kemudian kelihatan anak itu belum tahu itu apa namanya enak atau enggak maka dia akan menghampirinya dan ngambil ngambil itu adalah eksekusinya sehingga disini disebutkan juga decision maker jadi dia sudah memutuskan kalau saya akan makan maka saya harus ngambil makanan saya pengen itu saya harus ke sana gitu ya saya harus ngambil itu saya pengen minum saya pengen itu saya diganggu misalnya saya nabok gitu saya dicubit saya nangis dan saya akan membalas nah itu ego ego itu terbentuk ya eksekutif jadi dunia disini adalah kompetensi yang sadar yang disadari conscious kompetensi yang ketiga nah super ego nah super ego ini adalah dia seperti kalau disebut disini small voice of God ya jadi super ego ini yang dia yang membatasi contohnya kita sudah sebesar ini kan tidak mungkin seperti anak-anak yang masih kecil ya yang dia ketika ingin sesuatu kita nangis gitu kita ingin sesuatu kita langsung ambil gitu tapi kita ada yang sudah mengendalikan situasinya pantas gak ya ini gitu ini sesuai dengan norma gak ya misalnya saya pengen ngambil makanan di konvinian mart saya gak punya uang saya tapi lapar saya ngambil gak ya oh kalau ngambil itu berdosa gitu kalau itu ngambil nanti ditangkap polisi ada cctv dan lain sebagainya ini super ego nah dia adalah set norm standar dan value moral principle ya dan ini harus dilatih ya sehingga kalau ada anak kecil yang sudah mulai kecil misalnya dia ngambil miliknya orang kita biasanya kalau orang tua untuk menumbuhkan super egonya adalah dengan sudah izin belum ya mau adik mau itu adik mau kuenya itu ya coba izin dulu sama sama eyang boleh apa enggak nah itu adalah melatih super ego nah apa yang terjadi ini beberapa slide yang disini ya apa yang terjadi jika terjadi ketidakseimbangan antara personality elements tadi ya jika itu lebih besar daripada super ego maska bisa disebut manik ada terjadi ya bisa terjadi manik antisosial dan narsistik contohnya yang mungkin belum lama ini terjadi kita lihat di televisi dan cukup viral ya tentang kejadian salah satu warga negara di UK ya di Scott di mana ya di UK ya mahasiswa Indonesia di UK melakukan kejahatan seksual nah itu berarti idnya lebih tinggi daripada super ego dia udah enggak takut lagi dia enggak takut lagi dengan aturan dia yang dia tonjolkan atau yang tonjol dalam diri dia adalah idnya kemudian narsistik juga begitu dia ingin dilihat orang enggak peduli ini gue ini gue gue saya enggak mau peduli dia tidak apakah yang diomongkan itu menyinggung perasaan orang enggak atau menyakiti perasaan orang enggak nah ini yang sering terjadi akibat ketidakseimbangan dari personal alaman ini nah kemudian kalau super ego itu lebih tinggi dari id nah ini kebalikannya super ego bisa terjadi lebih tinggi dari super id nah apa yang akibatnya obsesif kompulsif misalnya saya tadi wudhu jangan-jangan enggak sah ulangi lagi obsesif kompulsif aturan nanti jangan-jangan saya enggak sah ya ini jangan-jangan ini tidak tertip tidak urut ini ngentutan enggak tadi ya saya ngentut enggak ya nah atau anereksia nervosa itu juga super ego yang tinggi merasa bersalah ketika dia makan banyak gitu dan akhirnya dimuntahkan nah jadi yang yang sehat adalah ketiga elemen tadi itu seimbang sesuai dengan porsi masing-masing nah kalau egonya lebih dominan maka dia terjadi biasanya pada orang yang mengalami skisofrenia ya skisofrenia jadi tadi ada eksekutifnya tadi ya jadi dia tidak bisa mengidentifikasi ini realistis apa enggak selamat menikmati selamat menikmati